Jelang Timnas Indonesia PS Kurasau jilid 2 malam ini, Sadil Ramdhani minta bonus tambahan ke PSSI. Pasca kemenangan Timnas Indonesia PS Kurasau membuat salah satu pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani meminta bonus tambahan Sadil Ramdhani pun meminta langsung ke Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. Sadil Ramdhani meminta bonus kepada Mohamad Iryawan lantaran Indonesia berhasil meraih kemenangan pada laga FIFA Magdei yang pertama. Sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Kurasau di laga pertama dengan skor 3-2 pada Sabtu 24 September 2022. Pusai berhasil mengalahkan Kurasau, Sadil Ramdhani meminta bonus tambahan kepada Mohamad Iryawan. Aksi Sadil Ramdhani yang meminta bonus tambahan terlihat pada akun Instagram pribadi Mohamad Iryawan, Senin tanggal 26 September tahun 2022. Video tersebut memperlihatkan Mohamad Iryawan bersama skuad Timnas Indonesia sedang berada di dalam bas. Di dalam bas tersebut, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut terlihat menyapa Sadil Ramdhani dan kawan-kawan. Sadil Ramdhani yang duduk di kursi depan tampak meminta bonus tambahan kepada Iwan Bule. Sebuah bonus tambahan, jika Timnas Indonesia berhasil menang atas Kurasau di laga kedua nanti. Perkataan Sadil pun langsung mengundang tawa pemain Timnas Indonesia lainnya. Bonus lagi katanya, tambah ini. Tambah lagi bonusnya, kata Sadil dalam video. Mendengar ucapan Sadil, Iwan Bule pun langsung memberikan tanggapan. Iwan Bule mengaku bahwa dirinya sedang memikirkan bonus untuk Timnas Indonesia. Nanti ada bonusnya tambahan dari saya, lagi dipikirin. Itu urusan saya, kalian selamat latihannya, jauhan Iwan Bule. Terima kasih telah menonton!